Selamat malam ini, anak-anak, sepukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya Marvin Sulisti, pemirsa masyarakat anti-korupsi atau Maki menilai kejaksaan agung tidak melakukan gerak cepat untuk menyelidiki asal uang 27 miliar rupiah yang dikirimkan Bagdir Ismail selaku kuasa hukum terdakwa kasus korupsi BTS Irwan Hermawan. Seharusnya kejaksaan agung sudah menyelidiki sejak Magdir Ismail menyampaikan pria uang tersebut pada 4 Juli lalu, bukan setelah penyerahan uang pada 13 Juli. Dan kini Koordinator Maki, Boyamin Saiman, menesak kejaksaan agung segera memburu si pengirim uang perinisial S. Baru setelah Pak Magdir Ismail kemudian dipanggil Senin, mundur sampai Kamis, baru kemudian melakukan proses-proses untuk mencari rekaman CCTV. Sudah menjadi sangat terlambat dan bisa saja CCTV itu rusak itu bisa saja kan begitu. Karena perjalanan waktu 6 hari itu kan bisa saja ada orang dari jarak jauh yang nakal untuk meremot bahwa CCTV-nya tempatnya Pak Magdir rusak misalnya. Kan banyak hal yang kesempatan untuk orang untuk menghilangkan jejak. Jadi tidak gercepnya di situ. Saya belum tahu apakah CCTV tempatnya Pak Magdir itu rusak atau tidak. Tapi setidaknya itu kan sangat jauh sampai lebih dari hampir 8 hari gitu. Jeda waktunya. Kalau saat itu juga Pak Magdir hari Selasa itu siang itu deklar di pengadilan negeri Jakarta Pusat bahwa dia menerima uang 27 miliar dan buat media masa, mestinya sorenya kejaksaan agung langsung mendatangi Pak Magdir dengan sopan, meminta klarifikasi, dan kalau berkenan uangnya diserahkan saat itu juga kan gitu. Jadi kuncinya memang harus mengejar si S atau siapapun yang mengantar uang itu. Karena orang itu juga mengantarnya diantar mobil dan ada sopirnya. Sopirnya juga ketahuan kelacak nanti siapa. Dan kejaksaan agung kalau kesulitan itu ya bisa menggandeng Densus 88 lah untuk mencari dua orang ini. Sopir dan pengadilan.